ini memang cukup tricky dan kita akan lihat bahkan akan dipasing mudah saja apa yang anda lihat Reza begitu mudah ini sangat kita lihat simple sebenarnya ya apa dilakukan oleh Sadakata Faris tadi lakukan hesitation ya istilahnya kalau di basket jadi dia Sakar sudah memberikan umpan bagus tertarik ke depan itu menghasilkan kepada Hatta padahal Hatta belum berbahaya karena dia belum menguasai bola balik Giga kali ini yang pegang kendali kita tunggu apakah power play lagi akan mereka lakukan ya Iqbal sudah kembali sebagai penjaga gawang terbang oh ini dia peluang Goh dan kita lihat tadi memang ada sedikit kericuhan dan ternyata kutip di depan gawang dari Asfar tadi ya cukup sukses kita lihat oh terkadang ada ya baik sekali tadi jelas dari pengawatan Wasit dan goal tambahan ya didapatkan melalui Nandi ya kita lihat ataupun kita dengar ya bel sudah berbunyi ini kita akan tunggu apakah timeout dari Sadakata atau ada challenge nah harus sabar ya dan kita lihat Sadakata juga menghalangi passing ke ujung ya ya berhasil ternyata dua kesabaran yang berhasil menjadi goal yang ketiga bagi Giga game on Didan jadi Mas Sadakata dari tadi menghalangi passing ke ujung ya tapi kita lihat Faris akhirnya miss di sana Rahmat terambat untuk bisa bergeser kepada Rahmat dan Rahmat bisa memberikan umpan yang begitu brilian tadi kepada Nandi jadi seperti yang kita bahas tadi ketika powerplay kuncinya adalah dua pemain paling ujung ya ujung kanan dan ujung kiri lagi-lagi jadi dan sekarang masalah bagi Sadakata justru Sadakata bisa lakukan ball possession ya iya oh kayaknya kesempatan kita lihat tadi bagaimana dengan ya goal yang penting ya gawang kita lihat ini sangat simpel sekali sebuah tendangan terlihat oleh Rahmat Rizal dan menjadi goal yang bisa dikatakan membuat silent ya perjuangan dari para pemain dari Giga goal yang sangat penting lakukan umpan satu sentuhan kita lihat tadi iya seakan masih terkejar sebenarnya tidak bisa dikejar dan dua kali ya kejadian seperti tadi dan tentunya yang sebenarnya Anda katakan jangan sampai membunuh mental dari para pemain Giga tapi dua kali kebobolan turun lagi ya dan asuk tadi tidak bisa terkejar tapi awalnya juga dari kecerobohan Ucup Aka tadi ya jadi Ucup memaksa umpan untuk menyilang dan diganti sama kipar terbang tapi tadi Iqbal langsung jadi kipar oh sangat ceroboh dan akhirnya kita lihat berhasil menyamakan jumlah goal dari tujuh pertandingan sebelumnya dan yang pasti kita lihat ekspresi dari Wil dan di pinggir lapangan sudah sangat kecewa dengan apa yang terjadi ya jadi lagi-lagi seperti dipersilahkan bolanya diumpan kelawan kemudian gawangnya sudah kosong betul 3 goal benar yang di selamat menikmati selamat menikmati terima kasih